Contoh snack dah yang gue jual Yang gue jual lah snack Snack kembali tuh Gimana cara bangun positioningnya Cara bangun positioningnya sama Kita harus sebetulnya gini Kembali lagi ke tahap awal Mulai cara positioning Dari mana Oke mas Kalau misalkan produknya tuh Katakanlah makanan Makanan misalnya apa Contoh snack dah yang gue jual Snack kembali tuh Gimana cara bangun positioningnya Cara bangun positioningnya sama Kita harus sebetulnya gini Kembali lagi ke tahap awal Mulai cara positioning dari mana Dari pemikiran konsumen Dari masalah konsumen Dari masalah konsumen Dari bangun tidur sampai tidur lagi Itu kan pasti punya masalah Kita mau menyelesaikan masalah di bagian yang mana Yang kemudian solusinya adalah Snack Contohnya Misalnya Saya tuh kalau bangun tidur kok kadang-kadang lapar ya Ini misalnya Saya bangun tidur kok lapar ya Tapi kalau saya makan sekarang Nanti saya Takut gemuk Misalnya Takut gemuk Ya misalnya takut gemuk Atau karena Nanti habis ini makan lagi Gitu kan ya Nah Maksud positionnya sebagai snack Misalnya Habis bangun tidur Nah misal Misal Oke Nah pertanyaannya adalah Apakah harus selalu berawa dari masalah mas Mungkin gak dari keinginan Oh tadi kan kayaknya masalah mulu ya Masalah gue Takut makan gemuk gitu kan Masalah gue Kalau ngeminum nanti takutnya tuh Jadi Nambah berat badan Mungkin gak dari keinginan gitu Dari desire Sangat mungkin Bisa Sangat mungkin Sangat mungkin Antara want dan pain Sangat mungkin ya Antara ini dan pain Itu sangat mungkin dimulai dari manapun Iya Kenapa itunya pasti ketahuan juga tuh ya Oke Pas ketemu lagi Poinnya berarti dari Intinya dari si market dulu dong Poinnya disitu sebenarnya Iya betul Poinnya sebetulnya dari situ Kita mulai tetap Apapun itu Iya Paham Jadi walaupun kita sudah punya produk Bukan berarti gini Ada yang nanya loh Mas kalau saya sudah punya produk Ikut workshopnya mas Berarti gak pas dong Bukan gitu-gitu juga Kali cara berpikirnya Cara berpikirnya Kalau kamu sudah punya produk Gak apa-apa Tapi cara berpikirnya Kembali ke belakang lagi gitu Kenapa produk ini dibuat Seperti donat kukus yang tadi Donat kukusnya sudah jadi Tapi kita nyari dulu Kenapa produk ini dibuat pertama kali Masalah apa yang ingin diselesaikan Nah kemudian itu bisa jadi Salah satu indikator Menemukan positioning Oke Berarti intinya selalu berawat Dari yang namanya market Ya baik Ya Pennya maupun Desire pun want-nya Need want-nya ya Ya Betul sekali Nah ini teman-teman yang nanya Kalau madu gimana mas Madu Berarti sama juga ya Sama Obwi sama Madu untuk kejantanan Waduh Madu dewa Madu dewa Kuat Madu untuk batuk Madu untuk apa Ya itu apapun Itu bisa Bisa lah dibuat Menurut saya Posisioningnya Bahwa kemarin saya tuh Sempat ngobrol sama Teman-teman yang herbal gitu Kalau menulis tentang Habatul Sauda Memang bener hadisnya Gak ada yang meragukan bahwa Habatul Sauda bisa obat Adalah obat Segala macam penyakit Itu saya sepakat lah Dan saya sangat yakin sekali Bahwa Habatul Sauda adalah Apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Itu benar Tetapi ketika kita menuliskan Bahwa Habatul Sauda bisa Menyembuhkan sekian banyak penyakit Orang yang percaya terhadap hadis itu Ya yakin gitu Gak usah pakai brosur itu Juga udah yakin Tetapi kalau kita mau menjangkau Masyarakat yang jauh lebih besar Jauh lebih luas Yang dimana kadang-kadang Pemikirannya sedikit rasional Daripada orang yang Sebelumnya tadi saya sebutkan Kelompok orang yang percaya Sangat yakin dengan hadis itu Tapi ada kelompok lain yang Sangat rasional pertimbangannya Kalau saya minum ini Sesembuh gak ya Kan bisa jadi begitu Nah kemudian bisa jadi Habatul Soda Misalnya Waktu itu saya menyarankan Kalau misalnya Untuk pengusaha Yang butuh vitamin Untuk vitamina Kemudian ya juga Bikin aja misalnya Habavit Misalnya Habatul Soda Untuk Untuk kesehatan Apakah ini Habatul Soda Sama dengan yang lain Ya sama Gak ada bedanya Tapi ini Posisinya akan jadi kuat Ketika dipositioning Ini Habatul Soda Untuk Multivitamin Atau untuk stamina Gitu Contohnya Ini kan di dunia kedokteran Sebetulnya sudah sering dipakai Tapi teman-teman Gak nyadar aja Gitu Kalau sedang Sedang di Brainwash Atau Sedang kena gendam Gitu Contohnya Tentang misalnya Yang sering saya cerita Tentang paramek dan Feminax Iya Kalau kita pusing Mungkin ngambilnya paramek Kalau ada teman-teman Yang perempuan ini Kalau saya nyerihat Ya saya ngambilnya Feminax Padahal faktanya Kedua produknya sama aja Sama paracetamol Gitu kan Bedanya apa Yang ada bedanya Yang bedanya Cuma di pikiran kita Benar-benar Merekayasa otak orang Iya Merekayasa Menarik Narik Tentangnya Terima kasih